Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Kota Sukabumi kembali melakukan Fokus Group Discussion atau FGD membahas perkembangan dan isu-isu strategis sekolah swasta bertempat di Aula SMA Hayatan Toyubah kemarin. FGD ini dipimpin langsung oleh Ketua BMPS Kota Sukabumi Asep Deni dengan narasumber analisis kebijakan KCD 5 Jabar Asep Burdah, PLT Kabir Dikdas Disdikbud Kota Sukabumi Rony Abdurrahman, Pengawas BMPS Kota Sukabumi Sanusi Harjadireja, dan Ketua FKKS SMA Swasta Zainal Arifin. Kepada wartawan Asep Deni mengatakan tema FGD diambil karena masih banyak sekolah swasta yang kualitasnya kurang merata dan butuh sentuhan serta perhatian khusus dari pemerintah. Menurutnya ada peran yang belum optimal dari pemerintah provinsi melalui KCD 5 khususnya di wilayah kota dan kebupaten Sukabumi termasuk peran dari distikbud Kota Sukabumi terhadap sekolah swasta. Menurutnya paparan dari narasumber bisa digambaran untuk sekolah lain agar bisa meningkatkan kualitasnya. Masih banyak persekolahan swasta saat ini yang kualitasnya jumlah. Ada swasta yang bagus, ada swasta yang menengah, ada swasta yang kurang berdaya. Yang kedua, masih kita melihat ada peran yang belum optimal dari pemerintah. Di dalam ini pemerintah provinsi melalui KCD 5 khusus untuk di wilayah kota kabupaten Sukabumi kemudian peran dari Dinas Pendidikan Kota terhadap persekolahan swasta. Oleh karena itu, ini merupakan forum pertemuan para pihak di mana yang kedua itu adalah berkaitan setelah tema adalah narasumber. Narasumbernya tentu harus narasumber yang berkompeten. Sementara isu PPDB juga muncul dalam diskusi tersebut. Fenomena ini sudah berjalan lama dari tahun ke tahun tentang PPDB yang berpengaruh terhadap sekolah swasta baik jenjang SMP maupun SMA. Menikapi hal tersebut, PLT Kepala Bidang Dikdas di Sdikbud Kota Sukabumi, Rony Abdurrahman mengatakan sekolah swasta harus lebih meningkatkan kualitasnya agar bisa menjadi sekolah pilihan seperti yang telah dilakukan beberapa sekolah swasta lainnya. Karena memang fenomena ini sudah berjalan sekian lama dari tahun ke tahun terus-terusan seperti itu baik di jenjang SMP ataupun di jenjang swasta di jenjang SMA. Ini kembali kepada pendidikan di swasta juga harus mengubah juga meskipun tadi disampaikan oleh teman-teman dari pendudukan swasta mereka sudah berupaya tetapi mungkin hari ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Rencananya BMPS kembali akan mengundang seluruh pihak pada bulan Desember 2022 mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, DPRD yang akan membahas permasalahan PPDB ke depan.